Halo gabaretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos gabaretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana seperti di bulan-bulan sebelumnya kita selalu memberikan perkiraan harga atau prediksi harga pada cabai maupun tomat yang mana setiap bulannya seperti pada bulan nanti atau bulan ini yaitu bulan Juli 2023 atau bisa dikatakan prediksi harga cabai ataupun tomat untuk di bulan Juli 2023 tapi sebelumnya untuk para bos gabaretani saya ingatkan selalu yang mana kita juga selalu memberikan informasi serta kondisi naik turunnya harga pada cabai maupun tomat di setiap barinya biar nanti kedepannya tidak ketinggalan untuk informasi harga yang selalu kita update bisa langsung di subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia ini sebelum masuk dalam perkiraan harga atau prediksi harga cabai maupun tomat di bulan Juli 2023 nanti yang mana kita selalu memberikan ulasan harga atau rekapan harga untuk di bulan kemarin yaitu bulan Juni 2023 mulai dari kondisi harga di minggu pertama bulan Juni kemarin harga cabai mulai dari cabai keriting yang cukup lumayan bagus tapi sempat mengalami penurunan yang cukup drastis sekali hingga di angka 10 hingga 15 ribu rupiah per kilogram pada cabai keriting di awal bulan Juni kemudian pada harga tomat yang masih cukup lumayan stabil di awal bulan Juni yaitu sekitar 3 hingga 7 ribu rupiah per kilogram terus pada cabai cabai besar yang juga sempat mengalami penurunan di awal bulan Juni kemarin cabai rawit juga sama juga mengalami penurunan hingga di bawah 10 ribu rupiah per maksudnya 20 ribu rupiah per kilogramnya di awal bulan Juni kemarin terus pada minggu kedua untuk minggu kedua harga cabai maupun harga tomat yang mana harga tomat juga masih cukup stabil kemudian pada harga cabai masih dalam kondisi yang cukup miris atau masih dalam kondisi yang menurun untuk cabai keriting hanya di angka belasan ribu cabai besar juga sama di angka belasan ribu rupiah per kilogram dan cabai rawit juga dalam masih kondisi yang belum begitu stabil di minggu kedua bulan Juni kemarin masuk di minggu ketiga harga cabai mulai ada peningkatan untuk harga tomat sempat ke adanya penurunan di minggu ketiga kemarin bulan Juni tapi untuk harga cabai keriting sempat mengalami kenaikan meskipun sedikit demi sedikit api naik yang asalnya hanya 12 atau 13 ribu naik di angka di atas 15 ribu rupiah per kilogram pada cabai keriting di minggu ketiga kemudian pada cabai besar juga mulai merangkak naik di minggu ketiga hingga di atas 20 ribu rupiah per kilogram kemudian pada cabai rawit yang cukup lumayan stabil dalam kondisi sedikit demi sedikit juga ada peningkatan terus masuk di minggu keempat bulan Juni yang mana bertepatan dengan masuknya bulan besar bertepatan dengan hari raya itu ada pada tomat ada ketidak stabilan harga karena tingginya pasokan sehingga harga tomat di minggu keempat ada penurunan tapi harganya masih bagus di angka 2 hingga 6 ribu rupiah per kilogram kemudian pada cabai keriting yang sempat naik di atas 20 ribu rupiah per kilogram pada cabai besar juga sama melonjak naik hingga di angka 30 ribu rupiah per kilogram untuk cabai rawit harganya masih stabil 17 hingga 25 ribu rupiah per kilogram di akhir bulan Juni 2023 kemarin terus sebagai sumber pasokan pada cabai yang mana untuk prediksi-prediksi kita naik turunnya harga selalu beracuan atau selalu berpatokan pada pasokan dengan tingginya pasokan biasanya di pasar akan mengalami sedikit penurunan apalagi konsumen atau sebagai penyerap pasokan sedikit sehingga harganya mau tidak mau akan menurun untuk di pasar yang berpengaruh pada penurunannya harga pada petani jadi untuk sumber pasokan pada cabai untuk di wilayah Jawa Timur mulai dari Banyuwangi hingga sampai paling barat untuk yang mendekati Jawa Tengah yaitu di Tuban maupun Bojonegoro jadi untuk di pasokan cabai pada daerah Jawa Timur masih cukup lumayan tinggi untuk di Jawa Tengah mulai dari Rembang, Pati, Purwodeti kemudian daerah-daerah yang penghasil cabai yang cukup lumayan banyak seperti Magelang, Temanggung, kemudian Semarang maupun daerah sampai ke Cilacap terus untuk di Jawa Barat seperti Garut kemudian daerah-daerah yang dataran tinggi itu juga sebagai pasokan cabai untuk di bulan Juli nanti untuk itu seperti apa untuk harga cabai maupun tomat di bulan Juli nanti kita mulai dari harga cabai maupun tomat di minggu pertama untuk perkiraan kita pada harga tomat masih cukup lumayan bagus meskipun ada penurunan tapi mungkin harganya masih di atas 2000 rupiah per kilogram untuk tomat yang perkiraan kita masih cukup lumayan bagus di minggu pertama pada cabai keriting untuk cabai keriting masih juga kondisi yang cukup lumayan stabil meskipun harganya tidak begitu tinggi tapi masih di angka 15 hingga 25 ribu rupiah per kilogram untuk cabai besar untuk cabai besar di awal-awal minggu pertama mungkin ada sedikit penurunan tapi di akhir minggu pertama nanti untuk perkiraan kita adanya kenaikan untuk cabai merah besar dari para petani untuk cabai rawit perkiraan kita masih cukup lumayan stabil di minggu pertama bulan Juli 2023 untuk harga-harganya perkiraan kita di minggu pertama harga tomat masih 2 hingga 6 ribu rupiah per kilogram cabai keriting di atas 15 ribu hingga 25 ribu rupiah per kilogram untuk cabai besar di atas 20 hingga di atas 30 ribu rupiah per kilogram untuk kenaikannya yang cukup lumayan tinggi nanti di minggu pertama kemudian pada cabai rawit stabil sekitar 17 hingga 25 ribu rupiah per kilogram masuk di minggu kedua pada minggu kedua pada harga cabai ataupun tomat untuk tomat perkiraan kita juga masih cukup lumayan stabil pada harga di minggu kedua bulan Juli 2023 yang mana harga tomat di minggu kedua masih 2 hingga 6 ribu rupiah per kilogram kemudian untuk cabai keriting harganya ada kenaikan yang mana kenaikannya mungkin cukup lumayan rendah atau sekitar 2 atau 3 ribu rupiah per kilogram tapi untuk di minggu kedua tetap untuk perkiraan kita masih ada kenaikan pada cabai keriting kemudian pada harga cabai besar ada sedikit penurunan dan untuk cabai rawit masih dalam kondisi yang cukup lumayan stabil untuk harga-harganya di minggu kedua nanti pada cabai maupun tomat pada tomat stabil 3 hingga 6 ribu rupiah per kilogram untuk cabai keriting yang sempat ada kenaikan untuk perkiraan kita hingga 17 hingga di bawah masih di bawah 30 ribu rupiah per kilogram dan pada cabai besar meskipun ada penurunan tapi harganya masih bagus 20 hingga 28 ribu rupiah per kilogram dan pada cabai rawit 17 hingga 25 ribu rupiah per kilogram untuk di perkiraan minggu kedua bulan Juli nanti terus untuk prediksi atau perkiraan harga di minggu ketiga bulan Juli 2023 pada cabai keriting harganya cukup lumayan stabil sempat ada kenaikan tapi untuk di minggu ketiga ada kestabilan harga yang mana meskipun ada kenaikan tapi juga ada penurunan untuk cabai besar harganya juga cukup lumayan stabil dan untuk di minggu ketiga ini perkiraan kita yang naik adalah cabai rawit yang mana rawitnya naik mungkin sekitar 1.000 hingga 3.000 rupiah per kilogram dan harga tomat masih cukup lumayan stabil di minggu ketiga bulan Juli 2023 pada harga tomat untuk perkiraan kita masih 3 hingga 6.000 rupiah per kilogram di minggu ketiga kemudian pada harga cabai keriting yang mana cabai keriting juga stabil 18 hingga 26.000 rupiah per kilogram untuk perkiraan di minggu ketiga kemudian pada harga cabai besar masih 20 hingga 28.000 rupiah per kilogram dan untuk yang cabai rawit di angka 20 hingga 30.000 rupiah per kilogramnya karena perkiraan kita ada kenaikan di minggu ketiga bulan Juli nanti masuk di akhir bulan Juli yang mana untuk harga-harga cabai maupun tomat untuk perkiraan kita pada akhir bulan nanti harga cabai maupun tomat ada peningkatan harga atau ada kenaikan harga pada tomat mungkin ada lonjakan harga yang mana ini disebabkan karena pasokan yang mulai menipis harga tomat meningkat yang asalnya 2 yang naik sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram sehingga untuk di minggu keempat nanti pada harga tomat dari petani 4 hingga 8.000 rupiah per kilogram kemudian pada cabai keriting untuk cabai keriting perkiraan kita juga stabil tapi meskipun ada kenaikan mungkin hanya sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram untuk harga cabai keriting untuk perkiraan kita di akhir bulan Juli nanti 20 hingga 28.000 rupiah per kilogram terus pada cabai besar untuk cabai besar untuk kenaikannya mungkin agak begitu landai atau cuma sekitar 1.000 atau 3.000 rupiah per kilogram jadi untuk perkiraan kita kembali lagi pada cabai besar seperti akhir bulan Juni kemarin yaitu harga cabai besar 20 hingga di atas 30.000 rupiah per kilogram dan pada cabai rawit di minggu terakhir atau di akhir bulan Juli nanti harga rawit mulai merangkak naik atau adanya kenaikan atau lonjakan harga yang mana harga yang asalnya masih di bawah 30.000 rupiah per kilogram tapi untuk perkiraan kita di akhir bulan Juli nanti harga cabai rawit yang mana khususnya cabai rawit merah untuk perkiraan kita akan melonjak di atas 30.000 rupiah per kilogram itu untuk pantauan kita dari beberapa daerah yang menjadi sumber pasokan pada cabai maupun tomat jadi untuk acuan kita pada prediksi harga di setiap bulannya maupun setiap minggunya kita beracuan pada daerah-daerah mana saja yang menjadi sumber pasokan pada cabai maupun tomat sehingga bisa memperkirakan naik turunnya harga tapi untuk harga pastinya kita selalu menyediakan untuk informasi terbaru atau informasi terkini pada harga cabai maupun tomat yang kita update untuk setiap harinya bisa langsung ditonton untuk updatean informasi harga cabai maupun tomat yang kita perbarui di setiap harinya semoga untuk kedepannya channel ini selalu bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada para petani cabai maupun tomat di seluruh Indonesia jangan lupa untuk di subscribe channel youtube sonagi indonesia ke pretani petani indonesia pasti jaya terima kasih 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 terima kasih